mendeteksi si Chromebook kita bro DME PC yang nggak bisa karena keduanya itu out semua Oke kita akan langsung unboxing karena memang jadi instruksinya adalah unboxing sudah-sudah dan buka ini adalah gambling raw original produk jadi ini fungsinya adalah untuk untuk Capture ya teman-teman ya sebenarnya aku mau pingin beli yang 200ribuan ini tapi aku pengen coba aja yang ini yang Scap ini teman-teman kira-kira performanya seperti apa dan semuanya masih segel dan original produk Scap Indonesia jadi ini tuh sudah support 4k ya 30 fps low latency bro dan ini untuk HDMI 1.4 kita lihat untuk recording resolusinya dia 1080 ya full HD untuk 120 frame frame rate ya temen-temen ya jadi sebenarnya kenapa penting frame rate ya kalau frame rate sebenarnya kalau aku enggak terlalu ini ya teman-teman ini memang bukan gaming ya tapi kalau misalnya ini digunakan untuk gaming itu kan biasanya itu akan mempengaruhi bro karena di dalam game itu apalagi yang dia misalnya lari-lari atau gimana itu gerakan yang banyak gerakan ini misalnya balapan gitu ya itu biasanya kan mainnya fps ya frame per secondnya bro nah seperti itu jadi semakin ini tinggi maka akan semakin baik hasil rekamannya nah seperti itu nah tapi kalau misalnya hanya digunakan untuknya mungkin untuk menghubungkan antara beberapa device ke device komputer kita ya makanya sebenarnya ini enggak terlalu ini enggak terlalu penting gitu ya tapi nilai plusnya adalah ini juga bisa digunakan kalau misalnya pas lagi main game gitu bisa kita gunakan nih ya karena ini udah 120 fps itu lumayan lah ya lumayan lumayan bro terus disini untuk laptopnya minimal i7 770 kosong hq or above atau di atasnya Nvidia GeForce Wow apakah kuat ya punya apa ya Nah ini untuk desktop ya untuk laptop itu ya untuk karena memang ada perbedaan ya untuk laptop dan desktop gitu ya teman-teman ya performa dari segi performa ya jadi i7 laptop sama desktop beda ya bro terus ini desktop i5 ya minimal terus untuk gpu-nya itu GTX 1060 itu minimal ya dengan RAM 8 GB dan yang kita build kemarin itu dia sudah ya udah lumayan ya uh di 770 itu 8 GB untuk memori lumayan sih udah bisa lah ya menandingin tidaknya lah kita akan mencoba untuk hasilnya seperti apa Oke dia support Windows Mac dan Linux Oke nice kita langsung buka isinya nah ini dia jadi isinya itu apa sih Nah ini ada skping ini saya tutupi ya karena ini ada serial khusus dan ini dia kecil banget dan disini sudah ada ininya ya teman-teman ya nih kalau lihat sendiri game link raw modelnya ini SM nya ini ya di sini udah dimarker ya 7 jadi aku belinya itu Juli 2022 ini out in dan disini kita lihat ini untuk PC yang teman-temannya USB ke PC ini untuk lain sini audio ternyata udah ada audionya dan ini untuk outnya bro keren ya jadi bisa kita bisa preview juga bro nah ini ya bisa preview juga nah jadi nanti ketika kita mau mau merekam ya merekam layar ini layar dari tofestain masukinnya ke sini bro ke in ya jangan kebalik ya kalau kita mau preview ya ini wah keren banget seperti ini kecil mungkin dan disini tampak kayak ada plastiknya plastiknya itu enggak plastik-plastik ya kayak kesep-kesep gitu ya kayak gini ini kalian lihat sendirinya ini ini ada tiga lubang disini dan dibawah ini ada lubang-lubang juga untuk ventilasi ya teman-teman oke ada apa lagi ini disini kita lihat ini mesti oke Wow kita dapet ini teman-teman jadi ini ada konveritor buat ini ya adapter ya adapter bukan konveritor adapter jadi ini buat interface ya teman-teman interface dari USB tipe A ke USB tipe C ya teman-teman ya jadi seperti ini ya sama-sama USB cuman ini kan interface-nya ini USB tipe A dan ini tipe C dan ini sudah USB 3 ya bro tandanya apa tandanya ini ini sudah biru ya udah biru berarti USB 3 ke atas nah terus disini kita dapet juga kabelnya ekstensi ya extension untuk ini terhubung ke PC ya teman-teman ya jadi ini nanti ini tidak ke PC nya itu enggak masuk ke ke port HDMI ya enggak ya tapi ini kita masuknya ke port USB bro oke jadi kayak gitu fungsinya capture dia untuk meh ya untuk mengkodipkan yang nih yang dipahami komputer gitu kan teman-teman itu sinyal masuk keren banget nih terus kita dapet buku manualnya oke buku manual ini OBS ya dia pakai OBS ini bro jadi emang ini biasa digunakan untuk streaming gaming ya wah ini bisa juga nih buat streaming gaming kalau pas lagi bosan gitu ya stream ini di box Yap ini sudah ya USB komplit ya manual 1 USB sama gambling walaupun untuk harganya ini 800 ribuan hampir 800 ya ya walaupun itu kepotong kepotongan potongan potongan lain tapi intinya harganya itu segitu cuman buat it enggak sih cuman 800 dapet tinggi Hai karena ini buat kontinu ya teman-temannya kontinu kira-kira ini buat 3-5 ton masih bisa bro ya mungkin lebih ya karena memang ini sudah support 4k juga teman-teman ya support 4k dia 30 fps Hai Oke nggak apalah kita akan coba performanya seperti apa bro Oke ini langsung aja saya buka langsung saya buka ya dan kita akan coba langsung bro nah ini dia kita mencoba langsung ke situ ini dihubungkan ke sini bro oke nah ini ya ini bro nah seperti ini udah kita akan coba dulu kita coba ini saya coba untuk stop dan ini untuk untuk barangnya fisiknya ini saya terima oke ini yang enggak ada hamperit-blerit atau gimana gini enggak ada Hai enggak ada apa enggak ada senter-senter itu enggak enak ya teman-teman Oke kita akan coba performanya seperti apa nah disini capture card terhubung ke PC ya jadi kalau misalnya kalian punya nya type-c ya berarti kalian pakai adapter tadi kalau misalnya type-a ya berarti ya langsung colok ya kalau misalnya kalian punya USB 3 pastikan kalian colokan ke USB 3 biar performanya lebih bagus tapi kalau adanya cuman USB 2.0 ya sudah enggak masalah juga Bro jadi langsung aja colokan kemungkinan perbedaan performa pertama di latensinya kita akan pakai ini sih Chromebook ini kita akan pakai yang kabel ini ya jadi kabel ini kita akan hubungkan ke sini Hai nah kita pakai yang dulu ya kita pakai ini function jadi karena ini memang tidak ada port ya HDMP nya maka kita pakai ini kita geser Hai oke agar kita pesan taruh gitu oke oke sudah terus kita langsung aja ini kita hubungkan ke sini ke port yang in ini ya teman-teman ya tadi ke port in oke ya Nah jadi sudah selesai kayak gini tinggal kita buka aja set Hai nah sekarang kita buka nih Oke apakah sudah akan deteksi sepertinya ini masih nunggu nih Nah sudah teman-teman ya nih kalian lihat disitu yaitu ya kalian lihat ya dia sudah mendeteksi si Chromebook kita Bro Nah itulah yang dinamakan capture card ya sebenarnya ini mirip dengan konsep STB yang kita bagikan pernah bagikan sebelumnya ya teman-teman ya jadi di dunia Broadcasting kayak gini ya teman-teman ya ketika kita pengen mencapture ya dari device itu ya device lain kita butuh yang namanya capture card untuk dimasukkan ke komputer jadi tidak setelah-setelah kita menghubungkan HDMI dari si ini si laptop ya dari HDMI laptop ke HDMI PC yang nggak bisa karena keduanya itu odd semua bro kayak gitu dan itu malah jadinya konflik ya jadi hati-hati juga ini untuk memahami ini semua gitu ya teman-teman ya jadi gitu kalau misalnya langsung nanti odd sama hot dia akan bertumpukan dan dia nggak mau ya dan malah nanti malah merusak perangkat kalian nah jadi seperti ini bro dan sekarang di sini kita bisa nah di sini kalian lihat oke nah ini ini kalian lihat ya di sini karena ini jadi untuk display-nya kita belum atur nih jadi di sini kalian harus pilih ini ya teman-teman cerminkan di sini ya perangkat langsung kalian pergi ke display nah kalian harus cintang ini agar di sini itu bisa real time sama dengan yang ada di sini ya agar yang ada di situ itu sama kayak yang ada di sini nice langsung aja kita cerminkan nah seperti itu jadi ketika kita ngapa-ngapain dia akan sama nih kalian lihat nah kita close ya kita close tuh hampir delaynya itu dikit banget ya saya ngelihat ada delay cuman dikit nih kalian lihat nih set ya hampir nggak kelihatan ya malahan ya delaynya ya oke ngeri nah jadi seperti ini bro kalau perangkat kalian itu sudah support sudah support untuk ini ya sell nah jadi kalau misalnya perangkat kalian itu sudah support ini teman-teman Thunderbolt MAHL gitu ya teman-teman jadi akan lebih gampang ya teman-teman ketika perangkat kalian sudah support ini jadi kalian nggak perlu install aplikasi biak ketiga kayak tadi ya jadi seperti ini ya oke ini keren ya teman-teman ya keren banget dan di sini kalau kalian lihat ini hampir real time ya wow ini kita bukain script coba ya nah langsung kebuka ya disitu keren banget wow keren loh bang kamu beli kayak gini kenapa ini ya ya untuk ke depan ya teman-teman ya disini ya jadi agar kita bisa menjadi lebih enak dalam membuat tutorial pembahasan dan lain sebagainya agar lebih enak ya teman-teman terutama disini sehingga saya tidak harus ngedit dari sini ke sana gitu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman lelah banget jadi seperti itu bro itu dan untuk hasil-hasil dari ini jadi ini sengaja aku posting ya video ini sebenarnya sudah saya rekam bulan-bulan sebelumnya oke teman-teman nah tetapi baru saya post sekarang jadi kalian bisa lihat untuk hasil-hasil yang dihasilkan oke dari ini bro dan seberapa cepat saya bisa membuat video dengan ini gitu ya ketimbang hal proses yang sebelumnya gitu ya yang saya untuk satu hari satu video kadang karena ini udah mulai aktif kerja ya teman-teman ya jadi kadang susah juga gitu ya apalagi dengan editing dan lain sebagainya gitu ya dengan seperti ini ini menjadi lebih simple ya teman-teman lebih simple kira-kira seperti itu bro teman-teman semuanya dan semoga aja ini bisa menjadi wala yang oke buat kedepannya oke thank you very much dan terima kasih yang sudah stay di raman cyber.net sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye bye wah aku lupa ini belum tak ini belum tak oke ya kita oke dulu dan disini sudah kita transition wow keren sekarang kita bisa ini kita bisa live ya teman-teman ya kita bisa desain secara live wow keren wow keren nah nice like that bro bro tambahan bro jadi disini ternyata ini panas ya teman-teman ya disini panas bro beneran deh panas ini disini udah mulai panas jadi disini saya sarankan untuk kalian sediakan kalian bisa sediakan kayak gini ya teman-teman ya kipas jadi ini nanti langsung bisa kesitu kalau misalnya kalian mau record gitu aja deh sub indo by broth3rmax